Jururuhnya gimana? Jika kamu ingin kaya, anak kamu yang diri selesai disuai di dunia Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, video hari ini gue ingin menceritakan berdasarkan banyaknya request yang masuk di dalam kolom komentar tentang penemuan kerangka, anak tidak berdosa, hubungan telarang antara ayah dan anak kandungnya Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya Kisah bermula sekitar 3 bulan yang lalu Tepatnya bulan Maret 2023 Ada seorang pria bernama Prasetyo Utomo Berusia 42 tahun Warga Kelurahan Tanjung RT01 RW02 Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas Pria ini membeli sebidang tanah yang berlokasi di RT01 RW04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto, Banyumas Setelahnya Prasetyo pun menyuruh dua pekerja Yang bernama Selamet dan Purwanto Untuk merapikan lokasi serta meratakan tanah Yang kebetulan saja lokasi tersebut ada bekas kolam ikan Setelah mendapatkan perintah Keduanya pun segera bergerak menjalankan perintah tersebut Pada awalnya pekerjaan itu pun berjalan lancar tanpa kendala Seiring berjalannya waktu Tanggal 15 Juni 2023 Kedua pekerjaan itu pun mulai meratakan tanah di area bekas kolam ikan tersebut Namun di tengah-tengah pekerjaan Kedua pekerjaan ini melihat ada bungkusan yang menyembul dari dalam tanah Setelahnya bungkusan itu pun dibuka Terlihat adanya tulang belulang berukuran kecil Setelah diamati dan diteliti Keduanya pun baru menyadari Jika itu adalah kerangka manusia Yang diduga kerangka bayi Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian Polisi yang mendapatkan laporan segera bergerak menuju lokasi temuan Setibanya di lokasi Polisi segera mengamankan lokasi dengan memasang polis lain Serta mengevakuasi kerangka tersebut Ke RSUD Profesor Dr. Margono Sukarjo Perwokerto Dari lokasi awal temuan itu Polisi melakukan olat TKP Guna memastikan apakah masih ada kerangka lainnya Atau tidak di lokasi tersebut Sepekan polisi melakukan penyelidikan Tepatnya pada tanggal 21 Juni 2023 Polisi kembali menemukan adanya tiga kerangka lainnya Yang tidak jauh dari lokasi awal temuan Sehingga total yang ditemukan berjumlah empat kerangka Salah satu kerangka manusia bayi di TKP ini Kemudian berlanjut Di tanggal 21 Hari ini juga ditemukan oleh warga Tiga kerangka manusia Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Dr. Forensik Jika kerangka yang ditemukan itu Adalah ukuran kerangka bayi Berusia kisaran satu hari hingga satu tahun Yang diduga Anak-anak tidak berdosa itu Sengaja dihilangkan nyawanya secara ilegal Akibat hubungan terlarang Atau kehamilan yang tidak diinginkan Selain muncul dugaan Anak-anak tidak berdosa itu Korban ritual ilmu hitam Banyaknya opini yang beredar Polisi terfokus mencari pelaku kejahatan Yang melakukan tindakan tidak berakhlak tersebut Melihat empat kerangka yang berada di lokasi Polisi meyakini Jika di lokasi tersebut Masih ada korban lainnya Kemudian pada saat itu Kita berkrisis sama dengan kedokteran forensik Dan kemudian hasil sementara Ada di dokter forensik Kemungkinan itu adalah Tulang bayi yang berusia antara Satu hari sampai satu tahun Itu dari keterangan dokter Sebelum polisi berhasil menangkap pelaku kejahatan Penemuan kerangka ini pun Tidak hanya membuat gempar warga Tetapi tersebar kabar Jika korban Anak-anak tidak berdosa itu Hasil hubungan telarang Antara ayah dan anak kandungnya Dugaan itu pun muncul Bukan tanpa dasar 12 tahun yang lalu Tepatnya pada tahun 2010 Hingga Januari 2023 Pernah berdiri sebuah gubuk kecil Berukuran 3x3 Berdiri di lokasi tersebut Di dalam gubuk itu Berisikan satu keluarga Yakni Rudianto Seorang suami Berinisial S Istri dari Rudianto Dan anak perempuannya Berinisial E Serta anak laki-lakinya Dikarenakan kondisi gubuk ini Tanpa penerangan Dan berada di tengah-tengah kolam Istri Rudianto pun meninggalkan gubuk Sehingga kedua anak mereka pun berpisah Anak laki-lakinya Ikut bersama dengan ibunya Dan Rudianto Bersama anak perempuannya Pada tahun 2012 Anak perempuan yang berinisial E itu Kala itu Masih berusia 14 tahun Melahirkan seorang anak Lalu anak tersebut Diasu oleh orang lain Hingga saat ini Diketahui Jika antara Rudianto Dan anaknya E ini Tinggal cukup lama di gubuk tersebut Hingga memasuki Januari 2023 Ketika tanah itu Didepe oleh Prasetyo Barulah mereka pindah Dan membongkar gubuk tersebut Tetapi Warga setempat Tidak mengetahui Apakah berdiri gubuk itu Seizin pemilik tanah sebelumnya Atau tidak Menurut data Keluarga itu Bukanlah warga asli desa tersebut Warga menduga Jika kerangka itu Hasil hubungan telarang Antara Rudianto Dan E Anak kandungnya Semakin hari Isu yang beredar Di tengah-tengah masyarakat Semakin santer Khawatir Bergulir bola panas Di tengah masyarakat Polisi pun Melacak keberadaan Keluarga tersebut Seminggu pelacakan polisi Polisi berhasil menemukan Wanita berinisial E Dan dibawa Guna dimintai Keterangan lebih lanjut Terus tinggal disini tuh Selaku Warga sini Atau memang hanya Menempati gubuk disitu Atau gimana Hanya menempati Kalau secara arti Arti administrasi Bukan Gubukan warga sini Dari hasil pemeriksaan Wanita berinisial E ini Terungkaplah fakta Yang sangat mengejutkan Dimana Wanita ini pun mengakui Jika kerangka Anak tidak berdosa itu Merupakan Anaknya Dan hasil hubungan Telarang Dengan ayah kandungnya Yakni Rudy Fakta ini pun Membenarkan Dugaan masyarakat Telah terjadi Perbuatan Tidak berakhlak Di lokasi tersebut Dengan adanya Pengakuan itu Polisi Segera mencari Dan melacak Keberadaan Dari Rudy Guna dimintai Keterangan lebih lanjut Hasil Pengejaran polisi Polisi Berhasil menangkap Rudy Di tempat Persembunyiannya Sementara Rudy Selaku ayah Memberikan kesaksian Jika dirinya lah Merupakan pelaku Pembunuhan Anak-anak Tidak berdosa itu Selain mendapatkan Fakta pembunuhan Pelaku pun mengakui Jika Telah membunuh Tujuh anak Tidak berdosa Sehingga Masih tersisa Tiga kerangka Yang belum ditemukan Polisi Polisi yang mendapatkan Pengakuan dari pelaku Rudy Membawa pelaku Ke lokasi temuan Memintanya Menunjukkan Dimana pelaku Menguburkan Anak-anak Tidak berdosa itu Pelaku Mengaku Jika pembunuhan tersebut Dilakukan Periode 2013 Hingga 2021 Melihat Adanya rentang waktu Yang cukup lama Polisi Menurunkan Anjing pelacak Guna membantu polisi Untuk menemukan Lokasi tersebut Dari upaya pencarian itu Usaha polisi pun Berhasil Dan menemukan Tiga kerangka lainnya Sehingga Total yang ditemukan Menjadi Tujuh korban Polisi Langsung Mendalami Kasusnya Berdasarkan Pengakuan Dari wanita Berinisial E itu Jika Anak-anaknya Dikuburkan Dalam kondisi hidup Dimana Dirinya telah Melahirkan Anak Mulai dari Umur 14 tahun Pertama kalinya Pada tahun 2012 Lalu 2013 2015 2016 2018 2019 2020 Dan terakhir 2021 Total 8 anak Yang sudah Dilainkan Dan yang selamat Hanyalah Anak yang Dilainkan Pada tahun 2012 Lantaran Diberikan hak Asunya Kepada orang lain Sementara Ketujuh Anak itu Masing-masing Bayi laki-laki Dan tiga Perempuan Hubungan Telarang Sejak tahun 2008 Hingga 2021 Wanita ini Mengaku Dirinya dipaksa Dan Diintimidasi Akan dibunuh Oleh ayah kandungnya Jika tidak Mau mengikuti Keinginannya Atau Melaporkannya Ke orang lain Pelaku Rudy Memberikan Kesaksian Yang berbeda Jika dirinya Tidak menguburkan Bayi Dalam kondisi Hidup Melainkan Membunuhnya Dulu Dengan Membekap Setelahnya Baru Dikuburkan Pelaku Rudy Mengaku Jika dirinya Melakukan Perbuatan itu Bukan Dikarenakan Napsu Perbuatan itu Dilakukan Berdasarkan Perintah Dari guru Spiritualnya Salah satu Syarat Mendapatkan Kekayaan Diperintahkan Untuk melakukan Hubungan Telarang Dengan Anak kandungnya Sebanyak Tujuh Kali Rudy Mengaku Bertemu Dengan guru Spiritualnya Pada tahun 2011 Ketika dirinya Bekerja di Klaten Itu kan anakmu sendiri Kenapa tega Kenapa tega Kenapa Sebabnya apa Bisikan Bisikan apa Bisikan Siapa yang nyuruh Guruhnya gimana Rudi Mengaku Jika sosok guru Spiritual itu Bernama Bambang Setelah mengikuti Perintah dari Gurunya Hingga Tujuh korban Sudah dikorbankan Demi Mendapatkan Kekayaan Hingga Kini Dirinya pun Mengaku Masih Miskin Polisi Masih Mendalami Kebenaran Keterangan Dari pelaku Ini Ternyata Sosok pelaku Rudi ini Dikenal sebagai Seorang dukun Kesehariannya Sering menghabiskan Waktu Dengan Memancing di Sungai Diketahui Jika Rudi Sebelumnya Memiliki Tiga orang istri Istri pertama Dinikahi Secara sah Sementara Kedua istri Lainnya Dinikahi Secara siri Namun Istri pertama Dan kedua Sudah Diceraikan Wanita Berinisial E Ini Anak Dari Istri Ketiga Telah Terungkapnya Kasus Ini Publik Pun Beralih Ke Istri Ketiga Dari Pelaku Yang Merupakan Ibu Dari Wanita Berinisial E Itu Rupanya Ibu Dari Wanita Inilah Dan Juga Istri Dari Pelaku Rudy Yang Membantu Melahirkan Anaknya Wanita Berinisial Mengetahui Perbuatan Tidak Berakhlak Yang Dilakukan Oleh Suaminya Kepada Anaknya Namun Dirinya Tidak Berani Mencegah Lantaran Dirinya Pun Merasa Takut Diancam Akan Dibunuh Jika Menceritakan Kepada Orang Lain Selama Anaknya Akan Melahirkan Ibunya Yang Membantu Persalinan Pelaku Rudy Dijerat Dengan Pasal Berlapis Mulai Dari Pembunuhan Berencana Hingga Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Pidana Maksimal Pun Telah Menantinya Yakni Pidana Mati Guys Segala Kejahatan Yang Terjadi Dimanapun Perlu Adanya Peran Dari Masyarakat Sekitaran Untuk Mencegahnya Kejadian Cinta Telarang Dibanyumas Sudah Beberapa Kali Terjadi Menurut Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Triwurya Ningsi Sudah Ada Empat Kasus Yang Telah Ditangani Dan Itu Berhubungan Dengan Ayah Dan Anak Kandung Kondisi Tersebut Diperparat Dengan Lemahnya Kontrol Sosial Dari Masyarakat Sekitar Menurutnya Inses Pada Awalnya Bukan Hubungan Suka Sama Suka Pasti Karena Ada Kondisi Tidak Berdaya Entah Bujuk Rayu Atau Ancaman Sayangnya Lagi Masyarakat Tidak Pekat Dengan Hal Tersebut Dalam Beberapa Kasus Tahun Karena Kepedulian Warga Terhadap Kondisi Sosial Di Sekitaran Sangat Rendah Yuk Mulai Dari Sekarang Lebih Peduli Dengan Lingkungan Salah Satu Cara Mencegah Adanya Tindakan Kejahatan Oke Guys Sekian Dulu Video Gue Hari Ini Dan Jangan Lupa Ikuti Terus Video Gue Oke